Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang ke bagian kedua kuliah Arsitektur Nusantara Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana konsep kenusantaraan dalam berarsitektur Apa itu sebenarnya arsitektur nusantara dan apa saja batasannya Jika kita berbicara tentang nusantara kita juga perlu melihat wilayah Wilayah nusantara ini sebenarnya bagaimana, apa saja Nah karena kenusantaraan ini sebenarnya sudah dikenal sejak dulu Sehingga sebenarnya nusantara tidak sama dengan Indonesia atau Malaysia atau negara-negara tertentu Karena negara-negara itu sebenarnya merupakan ruang politik Ruang politik yang besar dan terbagi-bagi ke dalam negara Sedangkan nusantara lebih menunjukkan ruang atau hampanan ruang budaya Oleh karena itu kita perlu melihat budayanya Bagaimana sebenarnya budaya nusantara ini Bagaimana banyaknya kebudayaan atau suku-suku yang tersebar di wilayah nusantara ini memiliki kesamaan Jika kita melihat bahasanya Wilayah nusantara didominasi oleh rumpun bahasa Austronesia Selain juga ada bahasa Melanesia dan Mikronesia Berdasarkan sejarah persebaran penduduknya atau asal penduduk nusantara Menurut penelidikan nenek moyang kita berasal dari Pertama adalah Yunan, dataran tinggi Yunan Dan juga dari pesisir Asia Timur Teori lain mengatakan juga asal mulai nenek moyang kita Hanya dari dataran tinggi Yunan Lalu menyebar ke nusantara Dan ada yang terus meneruskan perjalanannya ke Filipina Dan baru ke Asia Timur Jika kita melihat penyebaran artefaknya Terdapat artefak genderang perunggu dari kebudayaan Dongshan di Vietnam Yang serupa menyebar ke wilayah nusantara Sekitar 600 sebelum masehi sampai 400 sebelum masehi Jadi ada beberapa artefak perunggu yang memiliki kesamaan corak dan bentuk Dengan yang dari kebudayaan Dongshan di Vietnam Dan pada artefak genderang perunggu Dongshan tersebut Kita bisa melihat gambar-gambar rumah panggung dan figurnya Yang serupa, yang mirip Sehingga kita bisa melihat bahwa Banyak daerah di nusantara Yang memiliki kemiripan bentuk arsitektur dengan kebudayaan Dongshan Yaitu atapnya berujung lancip dan tinggi Pada bagian atapnya juga terdapat Cantilever penyimbang moment atau counterweight Dengan motif silang pengakhir bubungan Dan ini sama seperti bentuk atapnya tadi Si counterweight ini juga ditemukan di mana-mana Di berbagai bentuk atap di nusantara Selain itu juga ada tema perahu Dalam artefak perunggu tersebut Ada gambar figur perahu Yang juga tema perahu ini juga ada di Artefak-artefak berbagai kebudayaan di nusantara Baik itu ada di ukirannya Kain tenunnya Bahkan menjadi tema pula di arsitekturnya Di bentuk rumah tinggal mereka Selain itu ada juga tipologi sosial organisasi Berbagai peradaban di nusantara Dari gambar ini kita lihat bahwa ada Organisasi sosial yang sifatnya matrilineal Yaitu di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu Lalu ada matrilocal residence Yaitu di mana jika seseorang anak sudah berkeluarga Biasanya ia akan tinggal serumah dengan ibu Atau dekat dengan ibunya Lalu ada juga patrilineal Yaitu garis keturunan Dilihat dari sisi bapak Sisi ayah Dan ada juga yang bilateral Yaitu garis keturunan yang diakui adalah dari kedua pihak ini Baik ayah maupun ibu Yang menarik adalah Tersebarnya ruang-ruang komunal Atau ruang publik bersama Yang biasanya difungsikan sebagai tempat bermusyawarah Atau tempat membicarakan masalah umum Masalah umum masyarakat Di berbagai wilayah nusantara Yaitu banyak tersebar komunal house Atau bangunan sebagai ruang komunal Dan ini adalah ciri nusantara yang khas Tersebar di mana-mana Seingin berkembangnya zaman Datanglah agama-agama modern Dan berkembang di seluruh pelosok nusantara Sesuai catatan sejarah Kita paham bahwa Ada penyebaran agama Hindu dan Buddha Lalu diikuti oleh penyebaran agama Islam Setelah itu Berkembanglah kelompok besar budaya nusantara Sampai dengan awal abad 20 Mulai dari Aceh hingga Papua Dengan dua titik simbol Malaka dan Maluku Dari timur ke barat Dengan kanduan kekayaan merah dan putih Dari segi kisilaman Jika kita melihat Ka'bah Yang dilatar depannya oleh Hijri Ismail Dan menghadap ke arah utara Ke wilayah Eropa Dan jika kita proyeksikan titik pusat Ka'bah Lewat pintu Ka'bah dan Multazam Akan kita jumpai Atau kita dapatkan wilayah nusantara Sebuah daerah kepulauan Yang subur beriklim tropik basah dua musim Itulah nusantara Karena itu para pendahulu kita juga sering menyebut Aceh sebagai serambi Mekah Jika bumi ini dilihat sebagai suatu kesatuan semesta Energi, ruang, dan waktu Maka Green Witch bukan hanya satu-satunya pusat rujukan Atau titik rujukan Ka'bah selayaknya menjadi pusat rujukan tersebut Sehingga jika kita melihat konsepsi geografis wilayah tertentu Ka'bah bisa menjadi titik pusat rujukan Perlu diakui Wilayah nusantara adalah wilayah yang istimewa Yang memiliki banyak potensi Dan fitrahnya adalah makpur bersahaja Kayak sumber daya alam Alamnya juga indah Para penduduknya juga bersifat sangat sosial Dan sangat ramah Karena itu tugas utama kita adalah Bagaimana mensyukuri nikmat karunia yang luar biasa ini Sekian saja bagian kedua kali ini Akan kita lanjutkan ke bagian berikutnya Yang akan membicarakan tentang Nilai-nilai kesemestaan dalam arsitektur nusantara Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya